Terima kasih Semua yang tercipta Hai alam semesta Agungkan nama Tuhan Dan puji kasihnya Matahari, bulan bintang Burung-burung, ikan-ikan Semua marga satwa Di gunung dan lembar Oke anak-anak Kita mau siap untuk mendengar firman Tuhan Kita mau berdoa Yuk kita ambil sikap doa Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata Mari kita berdoa Tuhan isu yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, kesempatan kembali ya Tuhan Untuk merenungkan akan firmanmu hari ini Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Kami juga berdoa buat papa mama kami Yang akan mendampingi kami Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami Kami silahkan waktu kami hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami suju berdoa Amin Nah anak-anak Siapa di sini yang pernah mendengar suara ombak Atau melihat ombak Siapa? Nah suara ombak atau ombak seperti gambar berikut ini Nah itu dia suara ombak Siapa yang pernah melihat secara langsung ombak Dan mendengar secara langsung deburan suara ombak Siapa? Iya Setelah kalian mendengar suara ombak Bagaimana perasaan kalian? Kalau Memsara senang Kemudian takjub ya Dengan suara ombak Apalagi ombak itu biasanya kita bisa lihat di mana? Di laut atau di samudera Kita bisa sebut namanya samudera Samudera itu sangat luas sekali ya anak-anak Ada nggak yang bisa menghitung luasnya laut? Lebarnya laut? Panjangnya laut? Seberapa panjangnya? Atau jumlah air yang berada di laut atau di samudera? Siapa yang bisa hitung? Tidak ada ya Samudera itu adalah ciptaan manusia ya Bukan ya Samudera itu ciptaannya tuh Tuhan Tadi kita menyanyikan semua yang tercipta Disitu ada apa saja yang Tuhan ciptaan? Ya disitu ada matahari Ada apa lagi? Bulan Bintang Kemudian apa lagi? Burung-burung Ikan-ikan Ya ada burung-burung Ada ikan-ikan Nah tadi ada benda-benda penerang Ada matahari Bulan Sama Bintang Bintang itu adalah benda-benda penerang Yang Tuhan ciptakan pada hari yang Keberapa? Hari yang keempat Seperti gambar berikut ini Ya Nah kalau burung-burung Dan ikan-ikan Burung itu biasanya Hewan apa? Termasuk hewan apa? Iya benar Hewan yang berada di udara Kalau ikan Iya Hewan Air Nah Hewan udara dan hewan air Juga ditiptakan oleh Tuhan Pada hari yang ke Lima Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang Yang ada di udara Dan ada di air Seperti gambar berikut ini Nah Samudera itu Tidak bisa kita hitung Berapa panjangnya Berapa luasnya Ya Berapa banyak jumlah air Yang ada di samudera Kita tidak bisa menghitung Karena itu Salah satu Ciptaannya siapa? Ciptaannya itu Tuhan Manusia bisa Menggali lobang Menggali lobang Kemudian diisi dengan Air Dibuat Jadilah sebuah kolam kecil Tetapi Tuhan tidak Tuhan tidak perlu Menggali Mengisi air Tetapi Tuhan Cukup untuk Berfirman Jadilah laut Langsung Jadi Ya kalau manusia bilang Jadilah ikan Jadilah laut Jadilah burung Bisa langsung Jadi Tidak bisa Hanya Tuhan Saja yang bisa Seperti itu Dengan kata-kata Dengan berfirman Tuhan langsung Bisa menciptakan Segala Sesuatu Nah anak-anak Samudera itu kan Ciptaannya Tuhan Ciptaannya Tuhan itu Wajib kita Jaga Dengan cara apa ya Kita menjaga Samudera Iya Dengan salah satu contohnya Kita menjaga Samudera Dengan cara Tidak Dibuang Sampah Ke Laut Ketika kita Jalan-jalan Ke laut Apalagi Kalau kita Mengunjungi laut Kita berkunjung Ke laut Jalan-jalan Ke pantai Kemudian Bawa makanan Anak-anak Mungkin piknik Bersama dengan orang tua Pergi ke pantai Bawa makanan Kemudian Bawa makanan Yang ada bungkusnya Nah Anak-anak Jangan langsung Dibuang ke laut Tidak ada tempat sampah Tidak apa-apa Dibuang ke laut aja Nanti orang tidak tahu Tidak boleh Kalau Mungkin waktu di pantai Tidak ada tempat sampah Sampahnya bisa Dibawa dulu Nanti Ketemu tempat sampah Baru dibuang Tidak Langsung dibuang Ke laut Tidak boleh Mengotori Ciptaannya Tuhan Itu namanya Kita tidak bersyukur Akan ciptaan Tuhan Bersyukur Akan ciptaan Tuhan Dengan cara Menjaga Jadilah anak-anak Tuhan Yang baik Yang hebat Dengan Mensyukuri Segala ciptaan Tuhan Tirukan Memsara Ada ayatnya Masmur 95 Ayat 5 Masmur 95 Ayat 5 Kepunyaannya Laut Dialah yang menjadikannya Dan garat Tanganyalah Yang membentuknya Masmur 95 Ayat 5 Memsara bajakan sekali lagi ya Kepunyaannya Laut Dialah yang menjadikannya Dan darat Tanganyalah Yang membentuknya Segala ini Yang ada di dunia ini Semuanya ciptaan Tuhan Kita anak-anak Tuhan Tugasnya Untuk Menjaga Dan mensyukuri Yang Tuhan berikan Kepada Kita Amin Untuk kerman Tuhan Kita hari ini Yuk Memsara ajak Anak-anak untuk berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Untuk kermanmu hari ini Ajarkan kami Menjadi anak-anak Tuhan yang baik Menjadi anak-anak Tuhan yang hebat Menjadi anak-anak Tuhan Yang membanggakan Untuk Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau sudah menciptakan Samudera yang begitu luasnya Ajarkan kami juga Untuk Kami tetap Menjaga dan Mesyukuri Apapun itu Ciptaan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami mau melanjutkan Pembelajaran kami hari ini Kiranya Tuhan Yesus Menyertai kami Sampai selesainya tugas kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah anak-anak Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Bersama dengan Mamsara Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa 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 Terima kasih.